Intro Kondisi jalan ruas metrus kampung yang rusak parah membuat pengendara yang melintas di sepanjang ruas jalan tersebut was-was apalagi saat musim hujan seperti sekarang ini Lubang yang dalam dan tertutup air sering membuat pengendara mengalami kecelakaan Belum lagi pepohonan yang rindang di sepanjang pinggir jalan dan banyak pohon yang mati yang dibiarkan saja oleh dinas terkait menjadi ancaman tersendiri bagi pengendara yang melintasi jalan tersebut Mengingat di musim ini hujan disertai angin kerap terjadi sehingga tak jarang pohon atau ranting besar tumbang dan patah ke jalan dan mengancam keselamatan pengendara yang melintas Beberapa warga saat dimintai tanggapan selasa 12 Januari 2021 menyatakan keprihatinan dan kekecahan mereka terhadap dinas terkait dalam hal ini Pemkap Lampung Timur Menurut mereka selama ini kondisi jalan yang rusak itu dibiarkan begitu saja Begitupun pohon yang mati padahal sudah ada korban jiwa akibat tertimpa pohon tumbang Namun nampaknya tidak ada upaya dari dinas terkait untuk menebang atau meranting pohon-pohon yang mati tersebut supaya tidak membahayakan pengendara di jalan enggak pernah ditebang atau diranting mas dan jalan enggak pernah dibagusin tapi dulu pernah enggak sampai hitungan bulan sudah rusak lagi untung ada Mbah Wagimun yang selalu turun ke jalan dan menambah lubang di jalan ujarnya ini luas jalan mana ini Pak? Batang Haris Kampung emang kondisi jalannya seperti ini Pak? iya lama ini rusak rusak parah ya? enggak pernah diperbaiki Pak? sudah lama? lama lah ada cuma berapa hari paling berusak lagi rusak lagi jadi baru diperbaiki sudah lagi-lagi ya? kalau pohon-pohon itu Pak itu kan banyak yang mati juga tapi banyak yang rimbun itu bahaya enggak pengendara Pak? bahaya lah kalau itu marah itu jatuh lagi marah itu jatuh marah itu juga jatuh orang ada yang sedang dimana? tapi lama sih kecelakaan kecelakaan atau pohon itu tumbar tapi enggak pernah dirantingin Pak? enggak tahu saya sih enggak enggak marah itu juga paling juga robo sendiri robo sendiri ya? tidak pernah ada di PO datang ngelanting? istilahnya kok ngelanting untuk apa keamanan itu itu enggak ada setahu saya itu loh tapi setahu saya saya kalau rancang ini tahu lah jadi kondisi memang memperhatikan banyak kawan-kawan ini ke pohon terus ke jalan untuk sih ada itu yang apa itu yang suka nengah-nengah jadi inilah malah dia itu yang semua rumpanya iya seringin itu ada itu penting lah ini terus kampung sampai nonton warga Amerika ini? warga sakit basa Indonesia? tidak perlu bisa Pak, di sini kan banyak pohon-pohon mati itu Pak di pinggir jalan itu kira-kira bahaya enggak Pak untuk orang lewat kalau lagi bersama itu? bahaya ya? itu bagusnya diapain Pak? dirantingin? potong ya? Tapi gak pernah ada pemotongan Ini jalurnya rame juga Pak? Rame, hari malam Sering hujan Pak? Hujan angin apa? Setiap hari Jadi bahaya itu Pak ya? Iya bahaya Makasih Bapak ya Dari pantauan awak media Lantai News TV kondisi jalan memang banyak Yang rusak parah Dan pepohonan yang rimbun Serta pohon mati yang sudah rapuh Sangat rawan sekali Membahayakan pengendara yang melintas Harusnya segera ada upaya Dari Pemkap Lampung Timur Untuk menanggulangi masalah ini Edo Lantai News TV melaporkan Dari Sekampung Kopen 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 Terima kasih.